Sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa Teh Rini dulu narasumber kita yang cantik dan keren. Apa kabar, Teh? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya, Teh. Tadi sempat bedegan juga, Teh Rini nggak bisa masuk. Semoga terus ada bingung. Ya, semoga selanjutnya ke depan kita diberikan lancar ya, lancaran sinyalnya. Baiklah, sebelum kita mulai, saya bacakan dulu Sipi Teh Rini ya. Sebentar, sebentar saya bacakan dulu Sipi Beliau. Sudah lupa, di sini. Sebentar. Sebentar. Saya cari dulu Sipi-nya. Sehari ini udah ketumpu. Saya lupa. Nah ini. Nama narasumber kita kali ini yaitu Rini Intama, nama lengkapnya. Beliau seorang pendidik, penulis. lahir pada tanggal 21 Februari di Garut, Jawa Barat. Aktif di komunitas Taung Sastra Tangerang. Komunitas penulis Nyimas Melati Tangerang, Peruas, dan Perempuan Penyair Indonesia. Buku karya tunggal beliau diantaranya Satu Kanaya dalam sekumpulan puisi yang terbit tahun 2019. Hikayat Tanah Jawara, Babat Banten dalam sekumpulan puisi juga terbit 2018. Hidung Cisa Dane, Sejarah dan Budaya Tangerang dalam puisi. Panggil Aku Layung, sebuah novel. Ayin, kumpulan cerpen. Tanah Ilalang di Kaki Langit, kumpulan puisi yang terbit tahun 2014. Gemulai Tarian Najib, Sajak Rini Intama, Sajak Sajak Rini Intama. Dan puluhan buku antologi lainnya yang dalam bentuk puisi dan cerpen. Penghargaan yang pernah beliau raih yaitu Anugerah 5 Buku Puisi Terbaik Yayasan Hari Puisi Indonesia tahun 2016. Anugerah Akar Ria Sastra Bagi Pendidik dan Dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikud 2017. Penghargaan 14 Buku Terpuji Yayasan Hari Puisi Indonesia tahun 2018. Nominator Krakatau Award 2019. Anugerah 5 Buku Puisi Terbaik Yayasan Hari Puisi Indonesia. Wah, luar biasa sekali ini. Penghargaan yang sudah didapat oleh TNI. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena hari sudah malam juga. Saya persilahkan TNI untuk menyampaikan isi bukunya kepada kita sebagai pengetahuan bagi kita. Ya, sampai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Bahwa hari ini saya akan menyampaikan tiga judul buku sebenarnya. Tiga judul buku. Pertama, Kidung Cisadane. Kedua, Hikaya Tanah Jawara. Ketiga, Kanaya. Ketiga-tiganya ini punya ceritanya masing-masing. Saya menceritakan isi buku dulu. Kidung Cisadane bercerita tentang sejarah dan budaya Tangerang. Dari mulai Cina Bentengnya, kemudian kebudayaannya, kemudian kulinernya, pantainya, tempat-tempatnya, kemudian penjara wanitanya, penjara anak-anaknya, sampai ke bangun abad keberapa, Masjid Agung Tangerang Berdiri, kemudian konteng-konteng di Tangerang Berdiri dari abad keberapa. Itu saya ceritakan semuanya. Kemudian, tentang sejarah dan budaya. Kalau Kidung Cisadane. Jadi full tentang Tangerang. Kalau orang luar Tangerang mau tahu soal Tangerang, maka baca buku itu. Saya bilang gitu. Karena itu lengkap sekali saya tulisnya. Kemudian, yang kedua, Hikaya Tanah Jawara itu full sejarah. Sejarah Banten. Jadi dari mulai Banten lama, kemudian masa animisme, kemudian zaman-jaman kerajaan, Islam masuk ke Banten, kemudian masa penjajahan atau Belanda datang ke Banten, sampai VOC dan lain sebagainya. Jadi itu lengkap juga dari mulai Banten zaman masa animisme sampai masa Belanda. Itu full sejarah. Tidak ada budayanya, tapi sejarah full. Kemudian, Kanaya, saya bercerita tentang, lebih spesifik lagi, saya bercerita soal perempuan Sunda. Seorang sinden yang berjuang mempertahankan budayanya lewat Kawih atau lagu-lagu Sunda. Artinya ketiga buku ini punya benang merahnya. Dan saya ingin sekali berbagi bahwa puisi tidak sekedar kita mencurahkan, sudah selesai sampai di situ, tapi kita juga bisa bercerita. Itu makanya kenapa saya selalu memilih cara, saya selalu memilih menulis berisi dalam satu tema, dalam satu buku, satu tema. Karena itu ceritanya panjang, misalnya seperti Kanaya, Kanaya itu dia bercerita tentang aku Kanaya, Kanaya sebagai perempuan, Kanaya sebagai istri, Kanaya sebagai ibu, Kanaya sebagai sinden, Kanaya sebagai pejuang seni, pejuang budaya dan sebagainya. Panjang, puisi saya bisa menghabiskan tiga lembah, tiga belas lembah untuk satu puisi. Artinya perjalanan panjang. Puisi-puisi model seperti ini, model seperti ini, memerlukan nafas yang panjang. Artinya saya bisa bercerita panjang soal Kanaya. Sama dengan halnya ketika saya bercerita soal Kidung Cisa Dane, dari mulai awal abad ke-16, berdirinya kelenteng-kelenteng, kemudian berdiri masjid abad ke-17, kemudian berdiri lagi yang lain-lain, dan sebagainya. Itu juga perlu nafas yang panjang, karena satu tema. Terus, itu yang saya maksud bahwa sebenarnya tantangan tersendiri ketika kita bisa menulis puisi dalam satu buku, dalam satu tema. Itu penting sekali. Kemudian, apa sih yang saya lakukan ketika menulis itu? Kenapa saya bisa melakukan itu dalam membuat puisi dalam nafas yang panjang? Satu tema, satu buku, gitu ya. Saya seperti bercerita, seperti posisi nelatif saya bercerita di dalam buku itu ketika Kanaya lagi gini, ketika Kanaya lagi gini, atau misalnya ketika Kidung Cisa Dane itu sedang, eh ketika saya setelah soal tanggerang, dan mulai berdirinya kelenteng, kemudian masjid, kemudian indahnya, toleransi pada masa itu ketika semua orang saling mencintai, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan agama ini, agama ini, tidak ada perbedaan suku, ras, budaya, agama, dan tidak ada perbedaan-perbedaan semuanya bergotong royang. Artinya, sejarahnya pembangunan masjid agung tanggerang sendiri dibantu oleh orang-orang Tionghoa pada masa itu. Makanya, kubah masjid agung tanggerang, ada nuansa-nuansa Tionghoanya, seperti ada gambar teratai dan sebagainya. Itu menggambarkan betapa indahnya relansi pada masa itu, betapa orang saling mencintai pada masa itu. Tidak ada perbedaan, tidak ada perang suku, agama, dan kelas pada saat itu. Itu abad 16, abad 17. Terbayang, ketika kita bisa mempertahankan ini sampai sekarang, itu kan bagus gitu ya. Maka saya berbagi soal itu. Artinya dari Kidung Cisa Dane, saya detail sekali cerita soal bagaimana orang-orang Cina Benteng datang abad 17, 40, waktu itu kejadian dari Betawi, ada pembantaian Tionghoa sebesaran, kemudian saya juga cerita bagaimana budaya Tionghoa ketika dia mau upacara cengbeng lah, segala macam. Saya berarti itu sampai detail gitu. Artinya, tidak bisa dipungkiri bahwa tanggerang punya Cina Benteng. Ini yang kita harus bangga gitu ya. Itu yang saya perkenalkan kepada orang Indonesia bahwa kita punya Cina Benteng. Diselain sejarah-sejarah yang lainnya. Kemudian, di Ketanan Jawara saya juga memperkenalkan bagaimana puisi bisa menulis tentang puisi bertema sejarah. Dan itu tangganya luar biasa. Nanti mungkin kita akan berkembang dengan pertanyaan teman-teman semuanya. Bahwa saya bekerja keras untuk menulis itu gitu ya. Seperti misalnya, dan semua buku-buku saya, saya memerlukan riset. Walaupun cuma sekedar puisi. Saya tidak mau orang menganggap remeh bahwa puisi itu gampang, cuma curhat, patah hati, patah hati jatuh cinta dan sebagainya. Itu terlalu sempit. Tapi kalau ketika saya memperkenalkan buku ini, saya ingin juga memperkenalkan bahwa lewat puisi kita bisa bercerita, kita bisa menulis banyak hal, termasuk salah satunya sejarah, budaya, dan sebagainya gitu ya. Jadi, untuk hidung Cisadane, saya balik lagi ke hidung Cisadane dulu, saya membutuhkan waktu dua tahun untuk risetnya gitu ya. Risetnya akan dijelaskan belakangan, tapi jelas itu bukan main-main. Saya serius sekali menulis itu. Kemudian, sama dengan Hikaitan Hajawara, satu lagi Kanaya. Kanaya juga saya banyak beruraya air mata ketika anak-anak sekarang tidak mengenal apa itu kawi gitu ya. Padahal kita kan otomiknya orang Sunda juga ya, Tangerang ini gitu ya. Tidak mengenal lagu-lagu Sunda, padahal nilai-nilai filosofi di dalam lagu-lagu Sunda itu luar biasa. Luar biasa hebat. Kalau kita mau benar-benar bagaimana kita bisa mencintai Tuhan, bisa mencintai alam, bisa mencintai kehidupan, bisa mencintai sesama dan sebagainya. Itu yang bisa kita ambil. Itu kenapa Kanaya, saya masuk ke dalam rohnya Kanaya gitu ya. Karena Sindian pada masa itu, mungkin sekarang sudah tidak lagi ya, tapi pada suatu masa Sindian dianggap atau berkonotasi negatif gitu ya. Maka saya menghilangkan itu. Karena sekarang Sindian-Sindian sekarang keren-keren ya. Nah, saya menghadakan wawancara. Nanti teknisnya di bagaimana saya berproses kreatif, nanti mungkin bisa berkembang lagi. Tapi yang jelas, saya memperkenalkan tiga buku ini dengan tujuan bahwa saya mau memberi pengalaman gitu ya, bahwa puisi tidak lagi bercerita tentang diri sendiri, tidak lagi bicara soal cinta, jatuh cinta, tidak lagi bicara soal, apa namanya, galau gitu ya, patah hati dan sebagainya. Kita buang itu. Bahwa saya bisa, bisa bercerita soal sejarah. Artinya saya memilih puisi bertema sejarah. Tentu saja dari pandangan saya, sebagai orang yang hidup di masa sekarang. Maka saya butuh sekali dukungan buku-buku pustaka untuk memperkuat puisi itu. Begitu, lanjut ke proses kreatif, pada intinya saya melakukan riset untuk ketiga buku. Jadi saya dengan sabar, satu buku saya menyelesaikan dua tahun, walaupun itu cuma buku-puisi. Bagaimana kalau buku, kalau tadi Bu Iha Pariha itu bilang bahwa membaca buku Panggil Aku Layung, itu adalah sebuah novel, itu juga lahir dari riset. Artinya saya memang, penting sekali riset buat saya. Karena saya bisa terjun langsung, saya bisa melihat bagaimana ada proses kreatif saya, saya mulai dari, yang paling mahal itu sebenarnya adalah ide. Ide itu susah banget sebenarnya, tapi tidak bisa juga diajak, dianggap susah. Ketika saya menulis tanggerang, kenapa menulis tanggerang? Ya saya tinggal di tanggerang, saya sudah lama tinggal di tanggerang. Saya sudah lima tanggerang, dan saya mencintai tanggerang. Raksanya itu banyak sekali yang bisa saya tulis ya, di sekeliling saya. Maka saya membutuhkan waktu dua tahun untuk itu. Kemudian, ide itu saya analisa. Apakah ide yang saya punya ini sudah ditulis oleh orang lain? Kalau sudah, saya tidak mau. Artinya saya harus menciptakan kebaruan-kebaruan. Kemudian, setelah saya observasi, kemudian saya menentukan langkah-langkah. Habis ini ngapain nih saya? Nah, hal yang paling menarik dari proses kreatif itu adalah ketika saya sudah mulai riset. Riset itu kan macam-macam ya. Kalau jauh, mungkin kita bulak-balik ke daerah itu. Misalnya kayak saya ke Banten, saya bulak-balik ke Banten. Tapi kalau misalnya saya di Kebutuhan di Tanggerang, lebih kepada pengamatan, wawancara, observasi pengamatan-pengamatan, bagaimana tinggal laku orang. Kemudian saya wawancara juga banyak sama orang-orang Ciben. Saya datang ke kelenteng-kelenteng. Nah, setelah itu, hal yang juga bisa menguatkan adalah buku pustaka, studi pustaka. Karena saya juga tidak bisa kuat tulisan saya kalau juga saya tidak menggunakan bantuan buku pustaka tentang Tanggerang, tentang Cina Benteng, dan sebagainya. Ini yang saya tekankan bahwa sebenarnya ketika kita mau menulis dan tulisan kita mau juga bergizi, bergizi atau berisi, maka kita perlu membaca. Kenapa saya melakukan riset, kenapa saya membaca banyak buku. Untuk satu buku saya bisa menghabiskan banyak buku untuk bisa menghasilkan buku ini. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian, setelah itu, setelah riset, baru saya menentukan apa namanya? Sketching. Sketching itu saya menentukan plot-plot gitu ya. Abis nulis ini, saya nulis apa? Abis nulis ini, saya nulis apa? Plot-plot saya tentukan. Itu juga memerlukan waktu. Kemudian, karena saya berpikir bahwa abis ini saya nulis apa ya? Setelah itu, yang paling penting juga, eksekusi. Eksekusi itu nulisnya. Dan nulisnya itu, ketika kita mau belajar menulis, puisi, kita anggap puisi dulu ya. Puisi, tantangan yang terbesar adalah ketika saya harus punya kosa kata yang banyak. Kosa kata yang banyak bisa kita dapatkan ketika kita banyak membaca. Gitu ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau mau coba, boleh. Ketika kita nggak banyak membaca, kita menulis, kita pasti mentok. Menulis apa ya? Kata-katanya apa ya? Dan puisi adalah satu karya yang bisa memancing kita untuk menemukan banyak kosa kata. Saya merasakan itu. Awalnya, sebelum menulis puisi, saya menulis cerpen. Kemudian, saya menulis novel dan sebagainya. Tantangan terbesar, kemudian saya baru menulis puisi. Di puisi saya banyak sekali mendapatkan manfaat yang banyak itu ketika saya mendapatkan banyak kosa kata. Maka, menulis jauh lebih lancar. Ketika saya mencoba menulis cerpen lagi, jauh lebih lancar. Karena saya banyak mendapatkan kosa kata dari itu. Nah, eksekusi penulisan dari hasil riset tadi tergantung. Saya ada juga menulis dalam waktu satu bulan bisa, satu buku misalnya. Tapi kan kita sudah siap dengan data dan sebagainya. Tapi ada juga perlu waktu enam bulan. Jadi, antara dari mulai riset sampai menulisnya itu yang lama. Butuh waktunya sekitar dua tahun waktu itu. Nah, eksekusi ini juga sambil kita eksekusi menulis, kita juga sambil baca-baca ya, baca buku ya. Terus kita bikin catatan kecil gitu. Itu asik sebenarnya gitu ya. Asik sekali. Kemudian, setelah itu baru proses. Proses waktu itu kan dari mulai, saya kan setelah menemukan buku, saya menulis buku Kidungi Sadani, itu kan mulai proses yang panjang. Ketika saya menemukan gaya bahasa saya sendiri, saya menemukan, itu yang paling penting. Karena kita nggak bisa menemukan gaya bahasa kita kalau kita nggak nulis. Jadi, dari mulai, itu 2016 saya nulis Kidungi Sadani, tapi dari kita menurut ke belakangnya kan saya berbagai macam genre saya tulis gitu ya. Tulis itu sampai saya menemukan kok saya nyaman dan saya suka banget dan nulis puisi bertema sejarah dan bertema budaya gitu ya. Maka saya jatuh cinta pada tema ini. Tapi bukan berarti saya tidak menulis semua tema, tetap karena kan yang membesarkan saya juga salah satunya antologi-antologi puisi yang diadakan oleh berbagai daerah Menda-Menda seluruh Indonesia yang mengadakan festival-festival sastra yang mengundang kita untuk menulis, ikut menulis dengan berbagai macam genre, berbagai macam tema, itu juga merupakan salah satu proses bagaimana saya mengenal banyak tema gitu ya. Begitu, saya rasa saya sudah berita bagaimana isi dari buku Hidung Sadani, kemudian dari buku Hikaya Tanah Jawara, kemudian dari buku Kanaya, kemudian bagaimana saya berproses kreatif gitu ya. Bagaimana juga nanti kita bisa menemukan gaya bahasa gitu ya. Dan satu lagi kenapa saya bilang bahwa perlu sekali riset, kemudian perlu sekali membaca banyak buku karena setiap tulisan kita kan ada mungkin teman-teman jauh lebih tahu bahwa kita ada struktur batin, struktur fisik gitu ya. Struktur batin itu apa sih? Bagaimana kita puisi itu bisa punya rasa gitu. Bisa punya rasa gitu. Itu yang ketika orang membaca ada rasa yang dia itu yang sulit. Maka untuk pendalaman materi saya butuh membaca. Saya butuh riset dan sebagainya. Itu penting. Karena struktur fisik kan bagaimana kita menemukan diksi, kita menemukan kata, kita menemukan tema dan sebagainya gitu ya. Itu nanti sambil jalan berproses, tapi jangan berhenti belajar, jangan berhenti proses karena saya sendiri sampai sekarang masih terus belajar gitu ya. Saya terus berjuang memperkenalkan tanggerang juga kepada karena buku Kidung Sada ini sudah meranglang buana ke seluruh Indonesia. Saya meranglang ini loh tanggerang. Ini tanggerang gitu ya. Itu yang juga membuat saya semangat. Barangkali nanti ada berkembang pembicara ini lewat pertanyaan-pertanyaan gitu tehnya. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya teh Rini, mungkin banyak dari Bapak dan Ibu dan teman-teman yang penasaran dengan puisinya, salah satu puisi teh Rini. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu, saya akan mempersilahkan salah seorang teman saya dari Aceh nih teh Rini. Jauh sekali. Dari Aceh ada Cutika Nisau yang akan membawa membacakan puisi teh Rini yang berjudul Kanaya. Ada? Ada Cutika Apakah sudah siap? Iya, siap. Kalau ada videonya sudah dinyalakan? Oh ya, Alhamdulillah. Dari Aceh ini ya. Penggemar teh Rini juga. Ceteh. Silahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Kenalkan nama saya Cuk Nisa Rafika. Teh, mohon izin untuk membaca visinya. Aku Kanaya. Nama ku Kanaya. Lahir dari pertemuan benih tanah dan matahari. Sejarah dan kesetiaan pada ibu Kawi. Mengajariku tentang air mata. sepanjang waktu kususuri aliran sungai. Mayusun kenangan Kawi jadi lagu pengantar tidur. Menjelma mimpi penuh misteri. Kawi menembangkan semua, memecahkan keberanian yang dibungkam tentang Tuhan. Kehidupan dan tubuh rahim. Hingga ku peluk takdir di kumpuku memendam rasa sakit menahan rindu. menikam dada dengan air mata tepat di jantung tempat lautan luka diriuh waktu dan mimpi yang keruh. Aku perempuan pemetik Kawi. Nyanyan itu bukan lagi cerita tetua yang mengisap tembako dengan cangklongnya. Tapi irama kebangkitan cinta pada warna-warni yang melahirkan tanah. Dalam lengkih suara kawi perempuan jadi petualang yang kekeringan air mata melewati curamnya lembah dan menjilati mimpi mencubuk kabut dan matahari. aku penyandung penyandung kawi suara ku telah jadi nyala api dengarlah rindu itu tak mempunuh waktu. Februari 2019 terima kasih. terima kasih adek terima kasih terima kasih keren saya yakin adek cut pika bisa membawakannya ya kemarin ya saya suka sekali saya suka sekali dengan puisi kanaya ini walau belum bisa membacanya saya yakin adek pasti bisa kemistrinya itu membacanya ada kemistri ya dari ada aura auranya dari puisi tersebut luar biasa terima kasih cuti kak iya keren keren baik bapak dan ibu selanjutnya kita ke pertanyaan yang saya lihat pertanyaan bapak dan ibu dicat nah ini dari ibu lulu ibu lulu mutamiro ya betul ibu ya pertanyaannya bagaimana bagaimana membuat puisi itu bisa lancar dan gampang sehari ini lancar dan gampang itu jadi nanti ada patah bilangkan ala bisa karena biasa saya juga butuh waktu lama untuk terus belajar yang penting jangan sampai bosan belajar terus nulis karena itu melalui proses tadi kan saya sudah cerita bagaimana proses saya menulis ketika saya menemukan formula bagaimana saya menulis supaya lancar maka saya mengadakan riset saya membaca buku banyak untuk mendukung isi tulisan saya dan sebagainya barangkali nomor satu yang paling mudah sekarang ini dilakukan adalah terus menulis terus berproses itu aja iya terima kasih terini ibu lulu apakah ada ibu lulu ibu lulu ya ada silahkan ibu ada yang lagi yang mau disampaikan untuk sementara cukup iya selamat berkarya ya bu ya insya Allah ini ada Pak Yuswandi dari Pak Yuswandi izin bertanya dari manakah inspiransi terciptanya buku dan latar belakang penulis latar belakang penulis adakah tujuan tertentu dari buku ini selain sebagai hiburan mungkin latar belakang menulis buku Tehrini itu ya terciptanya iya latar belakang menulis buku Tehrini ini adakah tujuan tertentu dari buku yang ditulis Tehrini ini sebagai selain sebagai hiburan oke baik tadi saya sudah jelaskan bahwa saya memilih puisi puisi menulis puisi bertema sejarah dan budaya tentu saya punya punya niat bahwa saya ingin memperkenalkan budaya Indonesia kepada anak-anak kebetulan saya kalau kita kan sama-sama menjadi guru gitu ya orang yang paling dekat dengan anak-anak pertama kali sebenarnya ketika saya menulis gedung Cisadane saya tanya sama anak-anak kamu tau Cina Benteng gak sebagian besar gak ada yang tau tidak ada yang tau gak tau maka saya sedikit kenapa saya gak menulis itu ya supaya anak-anak bisa tau itu karena kan kebetulan setelah itu kan buku-buku saya masuk di perusahaan-perusahaan sekolah gitu ya setelah itu setelah buku itu jadi nah tujuan utamanya itu saya karena kita saya dekat dengan anak-anak maka saya menerahkan bahwa ini loh puisi ada sejarah tanggerangnya ada tentang tanggerang dan sebagainya karena kebetulan setelah itu ada beberapa murid saya datang dari beberapa sekolah dia cerita saya bawa bukunya mem doang ada perusahaan sekolah itu satu kepuasan batin rasanya tidak bisa terbayar dengan apapun tapi itu kedua rasanya belakang saya bukan dari pendidikan bahasa Indonesia saya bukan dari sasra Indonesia saya jungkit balik belajar 20 tahun untuk mengerti puisi kemudian mengerti sasra dan sebagainya karena saya dari IT mengajar matematika dan bahasa Inggris jadi saya latar belakangnya bukan sasra sama sekali kalau bicara lantai belakang tapi saya sangat suka sasra karena saya dari SMP kebetulan diperkenalkan oleh guru bahasa Indonesia saya buku-buku Balai Pusaka ketika itu itu membekas membekasnya itu membuat saya tertarik pada sasra guru saya masih ada makanya di sini ada teman-teman yang mengajar bahasa Indonesia alangkah terkesannya saya pada guru bahasa Indonesia saya pada saat SMP dulu bagaimana saya tergelitik untuk terus menulis ketika saya SMP saya sudah baca no for no for tebel dari Balai Pusaka itu membekas kepala saya sampai sekarang guru saya masih ada saya selalu bilang bahwa namanya Pak Jamin bahwa bapak lah yang bikin saya jadi penulis loh Pak ini adalah tantangan buat kita para guru teman-teman semua bahwa apa yang kita kenalkan pada anak-anak itu pasti ada ada manfaatnya ada bekasnya gitu ya karena saya merasakan itu itu barangkali kalau kita bicara latar belakang kita seorang penulis gak mesti harus dengan latar belakang pendidikan sasra Indonesia apapun mungkin saya ada sasra Inggris gitu ya gak apa-apa juga gitu ya tapi intinya saya bukan orang sasra begitu aja saya ini ya terima kasih jadi intinya saya ingin mengenalkan sejarah kepada generasi ya nantinya terutama sejarah tentang benteng tangrang ya kina benteng ya agar tidak musnah ya generasi memang generasi muda perlu mengetahui sejarah bangsanya sekarang ini anak-anak kayaknya dengan sejarah itu kurang begitu tahu ya bagus sekali nah sekarang saya beri kesempatan kepada para peserta untuk bertanya langsung selain yang di kolom cat silahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Tehrini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Ibu terima kasih saya mau bertanya kepada Tehrini ya tadi kalau misalkan kita menulis apa namanya ya kisah nyata berbau mistis tapi disini ada banyak saksi banyak saksi termasuk saya juga pernah melihat apa namanya kejadian yang ada disitu maksudnya kalau misalkan kita menggali informasinya itu dari cerita-cerita orang sekitar yang mungkin sudah pernah melihat sendiri atau merasakan sendiri kemudian saya rangkum menjadi satu buku dengan beberapa judul begitu tanpa maksudnya saya gak melakukan penelitian langsung gitu itu sifatnya gimana Bu ya boleh atau tidak gitu ya boleh dong Bu kalau misalnya Ibu sekarang wawancara ya dengan orang-orang sekitar yang pernah menyaksikan itu kan itu salah satunya ada bagian dari riset juga observasi juga kan itu itu gak apa-apa gak masalah Bu artinya itu malah jadi satu tema yang menarik gitu ya karena kan Indonesia juga memang masih lekat dengan hal-hal yang mistis gitu ya gak masalah yang Ibu lakukan betul-betul pada orang-orang yang pernah melihat itu itu adalah bagian dari riset jadi riset kecil sama ketika gini deh ketika kita mau menulis puisi cinta gitu ya kalau cinta itu semua karena semua orang pernah merasakan itu gitu ya tidak perlu riset apa yang kita rasakan itu adalah bagian dari riset gitu ya Bu jadi apa aja gak masalah itu menarik loh Bu mistis gak masalah jadi saya tantangannya karena yang menjadi tantangan adalah ketika kita bisa memindahkan cerita itu ke dalam puisi atau ke dalam cerpen gitu ya atau ke dalam novel gitu gak masalah juga saya juga suka menulis cerita-cerita horor loh Bu lucu ya oke cukup ya terima kasih banyak Ibu baik Ibu selanjutnya masih ada yang ingin bertanya silahkan Bapak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berjuang syukur Alhamdulillah hari ini selamat malam Bu Iha juga Ternia iya Bapak Bu Rini bertanya nih tentunya Bu Rini bukan pelaku langsung ya sebagai sinden gitu ya iya tapi disitu bagaimana apa kita bisa menghindari bahwa ini subjeknya bukan terini langsung gitu bagaimana menghindari itu supaya subjeknya tidak seolah-olah terini sebagai pelakunya kan disitu bicaranya aku gitu kayak gitu aja di buku Kanaya ya Pak ya di buku Kanaya saya menempatkan diri sebagai sindennya gitu ya maka saya butuh satu tadi yang saya bilang bahwa struktur batin itu harus dibangun gitu bagaimana saya bisa menjadi sindennya saya seolah-olah menari saya bisa sambil menikmati lagu-lagu itu sambil saya nulis gitu ya saya membayangkan jadi dia tapi kan ada proses-proses sebelum itu Pak sebelum saya menulis itu kan ada proses-proses saya wawancara saya observasi saya berteman dulu sama mereka saya lihat bagaimana kehidupan mereka pada gitu jadi ada prosesnya sebelum itu kemudian saya berada di posisi saya sebagai sinden bagaimana saya membayangkan itu kan imajinasi sekali ya imajinasi artinya puisi juga gak sedar bahwa ada walaupun saya dengar riset ada imajinasi juga termasuk salah satunya bahwa saya menjadi sinden itulah imajinasi yang yang di luar saya kan bagaimana kita bisa 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 begitu itu satu tantangan kemudian ya struktur batin itu harus kita harus kita bangun Pak kalau gak dibangun misalnya kayak misalnya makna atau apa ya pesan apa yang ingin kita sampaikan lewat lewat buku itu atau lewat pulisan itu itu adalah salah satu motivasi terbesar ketika saya menjadi seorang sinden saya menggunakan kawih itu sih sebenarnya Pak tapi kan proses panjangnya sebelum menulis kan ada itu saya mengamati observasi saya riset saya wawancara saya berteman saya duduk makan bareng dan sebagainya ada proses itu gitu ya cukup Pak oke terima kasih selamat Assalamualaikum 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 mau nanya ke Teh Rini oh iya enggak saya salah ini proses pembuatan sejarah dan budaya Tangerang dalam kunci hidung sadane ini bukunya sedang saya buka punten gak dibuka ya kamu harus takut ini apa sinyalnya kurang bagus kalau di ini mau nanya Teh Rini dari halaman ini ya dari halaman pertama halaman pertama puisi ini yang dari kelenteng Yusukong sampai ke DKKT pada tip Mirki itu ya di bawahnya tertera ini ya apa sejarahnya gitu kan pancak kakinya gitu apakah ini termasuk puisi esai atau bagaimana Teh karena hampir mirip masuk ke puisi esai gitu ya terima kasih saya saya sama sekali belum pernah membaca puisi esai dan saya sama sekali belum gak tau itu puisi esai Teratunya sahabat saya dari 2009 kita ya menulis bareng ya sama sekali itu makanya saya protes keras ketika saya dianggap bahwa saya adalah bagian dari puisi esai yang menjadi hujatan orang seluruh Indonesia enggak sama sekali saya belum pernah membaca itu kemudian kenapa saya membuat teratang kecil di bawahnya itu tadi tujuannya bahwa saya ingin memperkenalkan tanggerang kepada anak-anak didik saya awalnya dan saya juga tidak menyangka bahwa buku ini menjadi booming gitu ya saya bisa mencapai seribu buku mencetak seribu buku untuk itu saya juga gak tau karena saya juga belum pernah baca dan saya belum pernah gak kenal namanya buku-buku Denny J.A kemudian saya juga gak tau gak pernah baca puisi esai dan sebagainya saya gak pernah baca kemudian begitu buku ini menang kemudian dua kali penghargaan nasional waktu itu dari ya esan dari puisi dan dari Kemendikbud juga dapat penghargaan buku Bidung Sisa Danny ini booming lah saya dianggapnya bahwa itu saya menulis puisi esai padahal saya sama sekali tidak pernah membaca puisi puisi esai ini lahir dari proses kreatif saya dan tujuan utamanya tujuan awalnya adalah saya ingin memperkenalkan tanggerang kepada anak-anak didik saya waktu itu sebenarnya begitu lah minimal buku ini dibaca oleh orang-orang tanggerang saya tidak berpikir bahwa ini akan menjadi nasional gitu ya Teh Ratu begitu bahwa saya saya gak mengenal juga deh DJ saya juga gak pernah baca buku dia gak pernah juga baca puisi esai gitu ya Teh Ratu terima kasih sama-sama makasih juga ini sebenarnya kalau puisi dengan ada keterangan seperti ini menurut Ayu sih bagus mungkin Denny Jat Am melakukan suatu kesalahan ini ya Teh Rini ya apa kalau menurut Ayu Teh jadi surpece gitu ya dihitungin ke politik jadinya puisi esai itu sebenarnya kata Kang Awima dulu bilangnya ikut-ikut katanya gitu kan tapi ternyata disalahgunakan gitu kan jadinya puisi itu ditolak ya waktu itu waktu gedung sisadanya dianggap bahwa itu adalah puisi esai saya protes dan saya cari tuh bukunya dan itu gara-gara saya dibilang begitu saya marah saya marah kebetulan waktu itu setelah dapat penghargaan saya dibilang begitu semudian saya marah saya langsung baca saya cari tuh puisi esai kayak gimana beda puisinya beda struktur puisinya beda mungkin catan kakinya sama saya gak tau deh kalau catan kakinya tapi secara isinya beda banget sih kalau puisi esai itu seperti cerpen ya seperti cerpen ya ada di sini kurang jadi saya oh ini beda banget coba deh baca dulu saya bilang itu saya bilang itu iya terakhir kan sudah baca ya jadi bisa sudah punya makanya mau nanyain ini tekan isu itu kan banget-banget gitu kan waktu itu kan saya kalau gitu marah juga karena kan ya itu yang utama saya sebenarnya sederhana banget saya ingin mengenalkan itu makanya saya butuh sehatan kaki makanya saya sampe bilang kalau memang perlu di hapus ya hapus sih sehatan kakinya ya pernah saya dianggap bahwa itu puisi esai ini sama sekali bukan mungkin lebih ke puisi relatif saya bercerita dalam satu buku itu saya cerita dari A sampai Z gitu ya gitu ya terima kasih ya terima kasih juga Terini iya terima kasih Teh Ayu luar biasa Teh Ayu juga idola saya saya gak tahu saya sangat berharga sangat beruntung saya orang yang paling beruntung mengenal orang-orang hebat seperti Teh Rini Teh Ayu sebelum ketemu Teh Rini sebenarnya saya ketemu Teh Ayu waktu itu di Facebook saya mengagumi puisi-puisi Teh Ayu ya yang luar biasa ternyata setelah bertemu Teh Rini Teh Ayu itu teman Teh Rini Alhamdulillah ternyata saya bertemu dari Merapi Gugat dari Merapi Gugat inspirator juga Teh Ayu musik yang keren loh Teh Ayu loh iya dari Teh Ayu Nia juga jadi tergerak untuk belajar menulis ketika itu luar biasa keren banget Teh Ayu Teh Rini luar biasanya ide sederhana dari Teh Rini itu ternyata menjadi sesuatu yang luar biasa ya padahal tadinya hanya ingin mengenalkan budaya Tangerang saja sejarah Tangerang tapi ternyata menjadi luar biasa yang didapat Teh Rini keren masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu satu lagi ya sepertinya ada buku satu lagi kak maon maaf kak iya ada yang bertanya dimana bisa mendapatkan buku-buku Teh Rini iya Teh Rini bagaimana Teh semua bukunya ada beberapa belum cetak ulang tapi boleh nanti hubungin saya aja saya juga daftar besok besok saya keluar Teh Rini langsung di atasnya Teh Rini kemarin Nia udah baca buku panggil aku Layu saya jadi promosi di sini panggil aku Layu keren sekali ya Allah saya bacanya seperti ikut masuk dengan melayu cerita layu itu ikut disitu di kelompoknya terus terantai ini saya gak mau melanjutkan apa yang ingin disampaikan Teh Rini pesan yang ingin disampaikan Teh Rini lewat buku itu sangat mengena sekali saya gak mau melanjutkan membacanya setelah saya langsung teringat anak gadis saya waktu itu kebetulan dia lagi ngaji malam-malam saya bacanya malam langsung saya tutup langsung saya tutup langsung saya cat langsung japri anak saya yang lagi ngaji cepat pulang jangan malam-malam artinya gini keren banget itu buku di Indonesia ini kasus kekerasan seksual pada anak-anak terjadi oleh orang-orang dekat dan sakit sakitnya si anak korbannya itu akan berkelanjutan sampai dia dewasa karena korban kalau pelaku dia cukup di penjara selesai tapi korban dia akan sakit terus sampai dia dewasa dia memendam rasa dendam sakit takut dan sebagainya saya mau sampaikan kemudian kan di sisi LGBT-nya sendiri itu kan saya bikin di luar negeri latar belakangnya itu ternyata kan dibalik itu kehidupan yang keras bahwa mereka sejam dan sebagainya saya mau memberitahu bahwa gak indah loh apa yang dikatakan oleh orang-orang jadi itu menyembuhkan sebenarnya sih itu proses bagaimana anak healing anak keluar dari traumatik itu yang penting karena saya menggugah banyak loh hati-hati lo punya anak sempuannya kayak gitu dipanggil aku saya menceritakan kayak gitu ya terima kasih dampak psikologisnya luar biasa ya dari kekerasan seksual itu bagus sekali mohon izin bertanya juga nih untuk terini boleh ya mungkin pertanyaan terakhir nih jadi gini teh ketika menulis tentang seorang tokoh gitu penokohan misalnya jadi si pembaca itu jangan sampai mengacu oh tokohnya itu si penulisnya gitu padahal walaupun di cerita itu kan aku gitu bagaimana cara menyembunyikannya gitu bahwa ini tuh bukan cerita tentang aku loh gitu bukan cerita pengalaman pribadi saya loh gitu tapi saya ingin menulis tentang itu nah bagaimana menciah satunya kakak teh artinya gini kita harus keluar dari diri kita gak boleh keluar gak boleh ada diri kita kita harus keluar dari diri kita misalnya gini saya bercerita tentang saya menulis cerpen tentang Ayin Ayin itu perempuan Cina Benteng yang yang waktu itu ada kasus di Negla Sari rumahnya mau disita dan sebagainya gitu mau diambil mau buat pelebaran jalan dan sebagainya dia bagaimana dia bertahan untuk menerangkan budaya yang menerangkan apa tehiannya tehian itu alat musik kemudian menerangkan tanahnya yang sudah turun-turun ratusan tahun disitu saya sebagai Ayin sampai saya disangka bahwa saya orang Cina Benteng pada saya orang Garut sampai saya disangka bahwa saya orang Cina Benteng dan itu melekat banget saya dianggapnya saya lama loh bertahun-tahun saya dipanggil Ayin karena karena kasus karena cerpen itu artinya tantangan terbesar ketika kita menulis aku sebagai aku di tulisan itu bukan sebagai bukan bukan sebagai diri kita kita harus keluar yang yang keluar dari 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 kita yang deket-deket kita lah kita jauh misalnya saya bukan orang Cina Benteng tapi saya menjadi orang Cina Benteng kemudian saya bukan orang Jawa saya bisa menjadi orang Jawa gitu ya yang keluar dari mainstreamnya kita lah keluar dari kita kalau misalnya deket-deket sama kita mungkin orang yang kanya ini pengaman pribadi kali ya jadi tantangannya kita keluar dari diri kita gitu ya apa sih mau disintakan makanya sebelum menulis beban berat yang harus kita tanggung kita pikul bersama adalah pesan apa yang ingin disampaikan lewat tulisan itu intinya itu sih pesan apa sih yang ingin disampaikan jadi kalau ada pesan maka kita punya punya motivasi besar bahwa buku ini bisa menyampaikan sesuatu itu sih sebenarnya intinya itu bahwa ada juga bahwa penulis adalah menyampaikan amanat gitu ya itu yang harus kita pegang teguh kalau misalnya TIH mau menjadi orang Padang misalnya karena TIH mau orang Padang kenapa enggak maka ngobrol sama orang Padang jalan-jalan sama Padang misalnya gitu ya kita bisa bisa begitu jadi dalaman materi kemudian struktur batin yang harus kita gali pengolahan rasa itu harus kita lakukan begitu ya terima kasih oke terima kasih tete seperti panggil aku layung ya pesannya tuh mengena banget gitu jadi buat warning buat ibu-ibu yang memiliki anak gadis terutama ya anak perempuan jangan sampai ditinggal lengah ya lengah apalagi ditinggal sendiri ya demikian jadi seluruh Indonesia loh kasus kekerasan seksual pada anak-anak itu terjadi banyak dan itu kasusnya biasanya disembunyikan karena dengan orang dekat biasanya gitu mungkin juga ada di keliling kita ya iya itu aku ketemu korban-korban itu kasus kasus peletehan yang kayak gitu kebanyakannya karena tidak dilanjutkan karena hukum itu karena trauma trauma sendiri anaknya terus ditanya juga gitu kan sama kepolisian gitu kan pelakunya orang dekat pelakunya banyak sekali orang dekat kayak aku layung kan pelakunya adalah sepupunya gitu ya kayak gitu lah iya iya orang-orang dekat banyak kisah yang kayak gitu tuh ya tapi sampai sekarang ya itu masih tetap aja gitu kan gitu aku berterak-terak soal itu gitu loh ya mudah-mudahan nanti bisa teman-teman melanjutkan lah dulu pernah dulu pernah gini terini dulu pernah kan karena ada film ini apa Brookfield ya usia 13 tahun itu udah jadi pemuas nafsu itu kan jadi terobsesi dia penonton-penontonnya tuh ada juga kasus-kasus tahun sekitar tahun 70-an lah 70 78 eh ya 70-an 80 awal lah gitu 81 kalau gak salah itu film Brookfield yang 13 tahun pada usianya menceritakan biografinya sampai sekarang kasus-kasus tersebut karena orang dekat bapaknya kalau gak salah itu Brookfield dijual juga gitu kan dan itu jadi dingin ternyata iya iya betul iya itu kan tapi karena ini kan kalau dipanggil aku layung ini ada hubungannya juga ketika dia dendam maka dia membenci laki-laki dan dia memutuskan untuk menjadi seorang LGBT gitu ya dia LGBT itu dia karena dendam bukan karena dia sudah lahir bukan itu juga kan hati-hati bahwa itu bisa mengakibatkan itu efek-efeknya begitu ya ya iya iya baiklah bapak dan ibu apakah masih ada yang ingin bertanya sudah cukup nah ade cut nisau tika apakah mau membawakan lagi puisi membacakan lagi puisi sehari ini boleh tapi ini di hp kayak mana kak boleh di like gak apa-apa untuk rewardnya jangan lupa bunya iya iya bunda terima kasih ade cut peningkatan untuk yang belum absen ini absen enggak bu ini ya dong enggak nampak wajah enggak apa-apa kalian dibuka lewat zoom iya silahkan hidung kisah dani istana pajajaran meriwayakan si jahsani kulun sengai berseru agak mendengung ya suaranya ya enggak terdengar ya enggak terdengar sinyalnya mungkin hidung kisah dani pak jajaran meriwayakan kisah dani pelu sungai berseru di lereng pangrago di masa batu-batu masih menyalakan di tungku air telah menuang renungan yang dijelaskan alam telah bersaksi dalam seribah pun ratusan kilometer air mengalir dari anak sungai dan kapal-kapal mengayuh bidu menuju persinggahan dua naga tipisan dewa telah bertapa di setiap langit memacarkan tabir teja menjaga musim mengembara menyusuri sungai hingga semudera sejak kapal-kapal dari negeri antah berantah berlabuh hingga anil hingga tarian angin menjauh sejak cinta itu terus mengalir hingga kita mengerti kisah ini tak pernah berakhir sejak seribu riwayat tentangmu yang terpendam berabad silam sejak pintah kerajaan mengirimkan perahu dan pendayung sampan hingga air dan ikan-ikan terbakar matahari sedang limbah tak mengenal murangi suara-suara yang menyimpan malam menghamburkan kalam di sini di antara dia air yang bergulung ada harapan yang terkumpul dan mengantung tanggara 7 Agustus 2016 luar biasa yang bacanya luar biasa ya daun dari aku kasih banyak suara itu akan membagikan kenapa mendengung ya decut ya decut ya dikasihkan suaranya karena itu mendengung ya di off kan di off kan di off kan masih mendengung oke ya lanjut rewardnya Kak Nia waktu sudah menunjukkan lewat 54 boleh kasih tambahan sedikit enggak Bu boleh silahkan boleh terini benar ya oke baik saya mungkin mau memberikan sedikit saran nanti akan menggali bahwa kita bisa menulis dengan banyak tema tema religi tema kuliner tema keperdekaan tema perempuan tema kehidupan terus tema sejarah dan budaya tadi tema sosial ketimbangan ketimbangan sosial kemudian tema alam ya alam juga boleh itu nanti boleh silahkan itu nanti di itu dan saya persembahkan satu puisi untuk komet laksa laksa jaduknya boleh ya iya silahkan laksa mampirlah ke kotaku saat suara angin berdesir saat hujan dan air cisa dane mengalir duduklah disini suatu hari nanti kita kita merauk kenangan di jalan-jalan kota akan aku bacakan sajak-sajak api yang menyala sementara di atas meja aku hidangkan kehangatan kuah laksa ada hikayat para leluhur soal mantra dan rasa di lidah kita dengan aroma santan dan racikan bumbu yang menggoda bersamamu aku pasti lupa pada jalan menuju pulang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bisa menginspirasi karena saya bisa juga menulis soal laksa walaupun itu cuma sekedar makanan walaupun teman-teman nanti bisa melanjutkan terima kasih laksa aja bisa jadi puisi keren banget baiklah Teh Rini mungkin ada pesan terakhir dari Teh Rini sebelum acara ini kita tutup bagi Bapak dan Ibu yang ingin menulis puisi atau menulis ceritaannya silahkan Teh pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Komet yang sudah mengundang saya yang sudah memberi kesempatan saya berbagi kepada teman-teman kedua teruslah menulis kalau ingin menjadi penulis karena menulis itu bukan teori tapi praktek karena lewat proses menulis terus-menerus kita akan menemukan gaya bahasa kita kita akan menemukan tema yang menyentuh hati kita kemudian kita akan menyampaikan pesan jadi cuma satu pesannya itu terus menulis dan terus berproses terima kasih terima kasih terima kasih banyak atas kehadirannya yang sudah bersenang berbagi bersama Komet Banten ya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang malam hari ini juga telah membersamai kami dalam acara bukser bersama Komet Banten selanjutnya untuk bagi lima penanya yang terpilih nanti akan kami kirim buku Tehrini ke alamat masing-masing mungkin nanti lima penanya itu akan dihubungi terlebih dahulu ya begitu Bun Ibu Yuniar iya iya terima kasih kepada Ibu Yuniar kepada mengurus Komet Banten semua kepada para pembina yang telah hadir pada malam hari ini saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan selanjutnya saya kembalikan kepada host kita Neng Dana apakah masih ada untuk menutup acara malam ini Alhamdulillah saya kegiatan pada malam hari ini telah selesai semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam kegiatan berikutnya dan semoga kita bisa menjadi penulis hebat dan membuat puisi hebat terima 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 bapak dan ibu kita foto bareng dulu pak kak sudah ada yang ngambil gak? yang megang laptop siapa kak? sudah pak roni silahkan diambil foto pak roni sudah pak roni sudah sudah ibu yang keduanya sudah pak roni sudah pak roni sudah pak roni sudah pak roni sebentar satu belum oke ibu sudah oke Alhamdulillah Sudah? Sudah, sudah Baik, Bapak dan Ibu Saya salah kuensi, mohon maaf Bila ada salah kata Sebelum diakhiri Mari kita membaca Alhamdulillah 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 Ada yang mau baca puisi lagi Katanya Neng, coba lihat di chat Siapa Ibu Yunia? Ibu Ayu Ibu Ayu Mau dengar lagi dong Masih penasaran? Boleh, boleh Teh Ayu masih ada ya? Ada Terima kasih Kesempatannya Jangan bersuara dulu ya Mau baca puisi Ayin Udah di ini Udah ada yang baca belum? Belum Bunda Belum Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Buntan Teh Rini Ayin Melukis wajah bulan Di atas Baju merahnya Berwarna naga Dia Menunggu lelaki itu Di setiap purnama Yang akan membawanya Seribu lampion di matanya Dan ribuan Agar-agar bintang Di mimpi Yang hampir usai Ayin Terus bertanya pada kayu Tanah Angin Dan air Lalu pada langit biru Yang menunggu Wahai Tiakah lelaki Yang dikirim bumi Lelaki Berwajah rembulan Yang telah pergi Dari ramahnya Ketika tarian Cokek Sudah Mulai berganti Demopuruh Ketika Bulir-bulir Padi Juga sungai Kecilnya Telah Berbau Limbah Ketika Perak Ketika Petak Petak Sawahnya Sudah Tergilas Mani-mani Mesin Bertahun Lalu Dan Ketika Bilik rumahnya Telah Bertambal Kertas-kertas Kebohongan Ayin Tetap Mencari Jalan pulang Dan menembang Kidung-kidung Yang mengirimnya Cahaya-cahaya Lilin Merah Dan Berderang Sejak Mula Dari Pesisir Tanjung Kait Dan Aroma Laut Tanjung Pasir Hingga Jalan-jalan Certapak Sepanjang Cisa Dhani Ayin Terus Menulis Kisah Cinta Benteng Kisah Cina Benteng Di Atas Batu Juga Tanah Ini Dan Pada Kelopak Mawar Yang Menyimpan Embun Entah Berapa Langit Dan Perjalanan Sejarah Yang Menyimpan Ribuan Kisah Sunni Di Di Lada Di Lembaran Lembaran Sajak Di Tiang Tiang Dan Di Benteng Kota Enggak Tanah Kocap Dan Nisan Nisan Diam Yang Terbelah Ayin Terus Menunggu Pilar-pilar Kembang Apu Lalu Katanya Aku Masih Membuat Kue-kue Keranjang Dan Secangkir Teh Hangat Tangerang 9 Februari 2013 Terima kasih Terima kasih Teh Ayu Terima kasih Teh Ayu Kangen Is Sama Teh Ayu Terima kasih Sudah Mau membacakan Puisi Teh Rini Mani Mani Sedih Ya